Oke, kembali lagi ya di video pertemuan ke-14. Di video pertemuan ke-14 ini, pada mata kuliah Piranti Komputer kelas BUN Online, di sini nanti kita akan bahas tentang Personal Computer, jadi Advanced Personal Computer. Jadi kalau kemarin kita tentang Personal Computer, kita bahas tentang Advanced Personal Computer. Nah, di sini tujuannya yaitu nanti akan mengenalkan tentang kontrol panel. Jadi di sini adalah di manajemen sistem, di bagian tools-nya di Windows secara umum. Jadi tugas manajemen sistem secara umum. Kemudian virtualisasi, jadi sisi klien. Ini mengkonfigurasi virtualisasi di komputer. Nanti kalau ini mengkonfigurasi virtualisasi ini nanti yang saya perakakan nanti saya menggunakan bunyanya Hyper-V. Karena di tempat saya adanya Hyper-V. Kalau saya pasang, sebenarnya ada dua ya, Hyper-V itu bawaannya sistem operasi, kemudian yang satunya adalah VMware. Kalau VMware bisa kita install. Namun kalau kita sudah menginstall Hyper-V, kita pasang VMware tidak bisa. Hyper-V harus kita lepas dulu. Jadi tidak bisa di install, dua-duanya di install, dipasang, tidak mau. Kemudian teknik perawatan atau perawatan preventif secara umum dari sistem operasi. Di sini menggunakan teknik pemeliharaan ya, preventif untuk umum dari sistem operasi dari Microsoft Windows. Kemudian proses pemecahkan masalah, baik secara dasar untuk sistem operasi. Terakhir ini adalah menjelaskan cara memecahkan masalah triple sorting di sistem operasi Windows. Nanti ada empat poin ini yang akan kita bahas. Yang bagian pertama adalah Windows Desktop, Tools, dan Aplikasi. Jadi di sini kalau di bagian Windows Desktop mungkin kebanyakan sudah pada paham ya di sini. Jadi Windows Desktop ini merepresentasi grafik dari ruang kerja, atau sering disebut dengan GUI, Grafik User Interface. Jadi dia merepresentasikan dari grafik untuk ruang kerjanya. Desktop ini memiliki icon dan bilah toolsnya, yang untuk membuat menu atau untuk menu untuk memanipulasi file. Jadi di sini ya desktop. Tapi desktop di Windows, apa namanya, XP, dengan Windows 7, dengan Windows 8, Windows 10 itu berbeda. Kalau di Windows 10, tampilannya semua tampil ya. Karena memang Windows mulai 7, 8, 10, itu memang didesain untuk tablet, untuk layar touchscreen. Sehingga kita bisa mode touchscreen ya. Kemudian di Windows 8 ini yang merkenal di desktop baru, menggunakan Ubin. Jadi tampilannya adalah, mungkin di situ tidak bisa ya ditampilkan ya. Jadi tampilannya, ya bentuknya adalah, apa, kalau di sini bisa tidak ditampilkan ya. Layar sini, ini masalahnya pakai dua layar. Ini kalau di pojok sini saya, nah tidak keluar ya, ini tidak keluar. Jadi di sini ada tampilannya ini. Mesti saya harus nge-sweet ya, nge-sweet ke layar satunya. Jadi tampilannya itu. Kemudian di property desktop ini, desktop Windows ini, sangat dapat disesuaikan ya. Akhirnya di customize. Kita bisa meng-customize ya. Ya mungkin termasuk mengatur ulang. Judulnya, mengubah warnanya, suaranya, ya mengubah resolusinya. Bahkan dulu kalau di Windows, apa namanya, 8 dulu, itu terkenal dengan namanya adanya Teams, desktop Teams ya. Itu merubah semuanya. Tapi kalau di sini, mungkin hanya berubah wallpaper ya. Desktop Team-nya, saya kurang tahu. Di sini ada enggak ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini di bagian, nah ini, personalized-nya. Di sini hanya, background saja ya. Memilih background. Pilihan background-nya. Kemudian warnanya. Kemudian Teams-nya. Teams-nya ini bisa kita pilih. Ini bisa kita install, bisa kita tambahkan. Ya ini Teams-Things-nya. Kalau ini Teams bawaan, ini ada yang tambahan di sini. Ada tambahan, ada bawaan. Jadi bisa kita pilih di sini. Pilih, kemudian nanti bisa kita. Bahkan ini bisa merubah semuanya. Warna dan semuanya. Ini kalau di Windows 10 ya. Tentunya di Windows 8 juga sama. Kemudian di menu start ini. Jadi di menu start ini mengizinkan pengguna untuk mengelola program, mencari komputer, dan memanipulasi aplikasi yang berjalan. Jadi di menu start ya. Sayang di sini tidak bisa ditunjukkan ya. Mungkin kalau saya bukakan di ini ya. Di sini ada Windows. XP. XP-nya tidak ada di sini ya. Basis data, bond driver, 5, London, Bumis, Ubuntu. Tidak ada. Tidak ada apa? Ya paling tidak kalau misalnya Windows, apa namanya? Windows ini. Windows 10 itu hampir sama seperti ini. Windows Server. Jadi kurang lebihnya hampir sama dengan ini Windows Server. Tampilannya ya. Karena memang ini tampilannya Windows Server 2019 ini. Sama seperti Windows 10. Jadi nanti dari sini, kalau dari sini tampilannya ya. dalam bentuk Windows jendela. Jadi tampilannya sama seperti Windows 10. Ini Windows 7, Windows 8, Windows 10 sama. Kalau ini yang saya panggil ini adalah ini Windows Server 2019. Windows Server 2019. Tampilannya sama. Jadi ini. Kemudian dari sini, ini fullscreen. password-nya. Jadi dari sini kita mengubah-ubah misalkan warnanya, desktop team-nya. Nah itu bisa juga. Ini misalkan di sini kita tombol start-nya. Kemudian di sini apa? Di bagian apa? Personalized ya. Bagian personalized. Jadi kita di sini bisa kita ubah. ini misalkan Teams. Teams-nya kita ubah. Atau kita bisa juga ambil dari internet. Tapi ini harus connect internet ya. Jadi bisa juga kita ambil dari internet. Atau download ya. Kemudian nanti kita pasang di sini. Jadi desktop team-nya seperti ini. Ini kalau yang ini, model ini kita tinggal klik saja. maka dia nanti akan mengubah. Mengubah semuanya. Control panel. Personalize. Misalkan kita ubah yang ini. Teams-nya. Kita ubah yang ini. Maka dia. Oh ini karena ini yang apa? Evaluation ya. Evaluation dia tidak bisa diubah-ubah. Jadi tidak bisa diubah-ubah. Jadi ini evaluasi. Tidak bisa merubah desktop team-nya. Kemudian di sini juga menu start dapat mengakses dengan mengklik icon-nya tadi ya. Jadi kalau kita mau pilih di sini. Nah ini dari sini start bisa akses. Mencari, dicari. Ataupun juga akan muncul di sini semuanya nanti. Ini misalkan dibesarkan layarnya. Misalkan tampilannya ini mau dimunculkan semua di sini juga bisa. Jadi nanti dimunculkan tampilannya dari sini penuh. Kemudian bisa juga lihat yang aktif mana di sini. cuman di sini tidak tidak muncul ya. Atau karena belum belum di setting ya. Kemudian menghapus ya start menu dari Windows 8 tetapi menambahkan kembali versi terbatasnya. Jadi Windows 8.1 ini. Jadi ada di menu-nya. Yang tadinya menu-nya itu menu drop-down gitu ya. Samping gitu ya. Kalau sekarang sudah tidak. Jadi langsung tampil di depan semua. gambarnya ini kayak di samping ini. Kemudian pengelolaan teks. Ini memungkinkan untuk manajemen aplikasi yang berjalan di komputer. Jadi meskipun pada dasarnya menyajikan informasi yang sama ini Windows 8 memiliki tab yang berbeda dari Windows 7 dan Vista. Jadi komputer dan Windows Explore-nya. Jadi file Explore Windows Explore ini adalah aplikasi pengelolaan file yang serupa ya. Jadi fitur PC dan komputer ini memberikan akses ke beberapa drive. Kemudian ada juga di sini library ya. Kepustakaan Windows mengumumkinkan mengorganisasi ya konten yang mudah dan tidak perlu memindahkan file. Jadi kemudian menyajikan konten dari lokasi yang berbeda di folder yang sama. Jadi kayak apa ya kalau di komputer di sini adalah quick access ya. Jadi kita bisa mengumpulkan di sini tanpa harus memindah-mindah. Jadi lokasinya biar tetap di sana tetap ini. Bahkan kalau sudah menggunakan seperti ini kadang saya juga lupa ini lokasinya di mana tidak tahu karena sudah dibuat shortcut seperti ini. Jadi quick accessnya ini yang sering digunakan jadi saya hanya bisa mengakses dari sini. Quick access. Kemudian juga mendukung untuk drive ya. Misalkan ke personalize one drive-nya. Ini juga ada. Kemudian install. Install dan uninstall pemasangan aplikasi. Ini juga memudahkan ya dari proses install dan uninstall itu harus perlu dilakukan dari management di management tools di control panel. Jadi untuk menginstall dan uninstall jangan langsung dihapus dari ini dari luar itu karena itu nanti akan menyebabkan rusak file-nya akan rusak. Jadi harus dihapus dari uninstall karena dengan uninstall itu nanti regresinya juga akan hilang semua akan ikut terhapus semua. Jadi regresinya itu akan terhapus jadi dengan begitu akan apa namanya ini akan bersih ya karena kalau tidak dia akan membebani komputernya jadi tetap running terus dalam komputer kemudian utilities di control panel ini juga pemusatan pengaturan untuk banyak fitur jadi disini dikategorikan utility-nya jadi kalau utilities-nya itu tools utility sekarang di komputer ini maksudnya disini tools utility jadi kalau disini kita lihat nah ini tool utility-nya kita bisa juga ketikan dari sini menggunakan control panel kalau kita menggunakan control panel bisa juga tampilannya hampir sama dengan ini utility-nya kalau disini kita ketikan control panel control panel ya ini saja control panel ya panel untuk mengontrol nah ini tampilannya seperti ini ini sebenarnya control panel ini tampilan mulai dari windows berapa ya dan 5 dan 5 sampai sekarang ini masih tetap dipertahankan ada semua ada terus ya cuman hanya beda ada penambahan dan pengurangan fiturnya tapi dari sisi tampilannya sama ada sistem ada sistem disini kita bisa lihat disini apa namanya untuk melihat sistemnya juga bisa ya jadi sistem yellow home ya jadi dari sini sistem disini sama sebetulnya ini aplikasi untuk install dan uninstall tapi kalau dari control panel ya sama disini add and remove program ya jadi masuknya jadi kalau kita disini kita masuk disini control panel ya ini nah disini jadi disini menunya banyak sekali ya ada add and remove program ini add and remove program ada jadi kita pilih disini kita pilih disini nah ini baru bisa menu pilihannya ada uninstall atau change ya disini ya ada uninstall ataupun change nah ini jadi menu pilihannya ada disini kalau dulu ini namanya remove add and remove program tapi sekarang ini program and fitur ya jadi disini jadi di Windows XP Windows apa namanya 7 itu kelihatannya add and remove program ya nah ini fitur-fitur yang ada di control panel ya control panel kemudian akun pengguna akun pengguna ini memungkinkan untuk memanajemen akun ya biasa monitor program dan mengeluarkan peringkatan untuk kendakan yang mengancam sistem jadi akun pengguna akun pengguna ini bisa kita tambahkan juga disini jadi kita bisa membuat lebih dari satu akun di dalam sini kita bisa akun jadi kita bisa menambahkan kebetulan disini hanya satu saya buat ini kalau mau saya demokan kalau ini takutnya nanti ketutup ya maka saya demokan pakai yang ini aja misalkan disini saya bisa enggak menambahkan akun gitu ya ini coba disini saya masuk dulu di control panel ya atau langsung disini ya akun disini bisa nambahkan disini kita bisa nambahkan create feature disini atau bisa juga kita buat baru atau bisa juga kita buatnya dari ini menu manage ya disini manage menu muncul ini ya manage local user komputer bukan ini kebetulan ini server kalau di menu disini adalah klik kanan properties mungkin ada enggak ya ini karena ini server ya enggak beda disini ada menit kemudian masuk ke kalau ini dashboard kalau server kalau server event ada minute ya 2 minute ada tools kita klik agak lambat ini cc agak lambat nah jadi dari sini kita bisa nambahkan nanti ini malah not responding not responding coba kita tunggu dulu terus ini enggak ada minit agak lambat ini minit disini ya kemudian disini ada user komputer management ya dari sini kita bisa tambahkan usernya dari komputer management misalkan saya tambahkan disini new user username-nya disini Tony Tony itu ya misalkan full name-nya Tony Janarko kemudian description-nya fam send password-nya harus diisi misalkan ya kemudian ini user masking password at medical lock-on atau enggak kemudian dia nanti statusnya apa sebagai admin atau user biasa ini sudah clear nah disini sudah ada maka di control panel disini kalau disini nanti disini sudah muncul misalnya saya break dulu masuk ke user mana con disini belum muncul ya coba tadi jangan-jangan belum diaktifkan ya ini nah ini sudah aktif sih sebetulnya ya ini sudah aktif cuman belum muncul cuman munculnya ini kalau pas login misalnya ini saya lock off ya enggak disudden ya tapi disconnect coba disconnect kemudian reconnect nah disini ada pilihannya ada pilihannya dua ya admin atau yang pilih yang Tony jadi disini ada ada pilihannya jadi dia bisa multi user ya kita bisa buat akun disini kemudian pilihan internet ini memungkinkan untuk mengkonfigurasi pengaturan internet di windows ini juga opsi internet ini umum kemudian keamanannya privasinya konten koneksi program dan yang lainnya ini bisa juga diatur disini ada di bagian kontrol panel itu ya itu ada bagian pilihan untuk koneksi ke internetnya jadi bisa kita atur kemudian pengaturan tampilan ini memungkinkan untuk mengkonfigurasi pengaturan terkait video resolusi layar jadi kita bisa atur di resolusi layarnya jadi kalau misalkan disini tampilan ini kita bisa atur di bagian display jadi nanti bisa kita atur kalau disini pengaturannya kalau ini mesti nyalogin dulu ya jadi pengaturannya bisa kita atur kalau kita memiliki dua layar monitor ya nanti akan muncul ya dua layar monitor itu misalkan disini misalkan saya mau ngatur ini untuk personalize nah kebetulan ini monitornya mana ini network device sistem nah ini masuk sistem nah ini kebetulan di tempat saya ini ada dua monitor muncul dua dari pilihan monitor layar satu layar dua kalau kita identifikasi atau identifikasi berarti ini punya saya ini layar dua layar satu ada di sebelah sini di depan hadapan saya ini persis ini layar satu yang ada kameranya nanti satu ada di sebelah kanan saya ya layar dua ini bisa kita atur disini resolusinya backgroundnya bisa kita atur ini pengaturan resolusinya kemudian pilihan folder ini juga mungkin kan untuk mengkonfigurasi pengaturan terkait foldernya juga jadi foldernya bisa kita atur untuk menyesuaikan ya tentang foldernya jadi folder itu bisa kita ubah-ubah ya mungkin saya saya contohkan yang disini aja ya yang di Windows Servernya ini kalau mau saya ubah-ubah jadi Windows disini foldernya bisa kita ubah-ubah misalkan disini dokumen atau inilah saya buat dokumen disini new folder ini foldernya ini bisa kita ubah-ubah ini defaultnya nanti ini kita klik kanan kemudian kita properties kita bisa ubah sharing general ini kalau di Windows Server berarti nya tidak bisa ya tapi kalau di Windows security tidak ada resolusi tidak ada SMS ini kita bisa change foldernya mau saya ganti gambar apa misalnya oh foldernya ini saya gambar hard disk bisa juga nanti berubah jadi ini foldernya jadi foldernya berubah jadi ini tapi ini akan menyalai ya bingung ya karena ini folder ini sebetulnya iconnya ini sudah memiliki ini sendiri jadi sudah ada yang punya sendiri jadi kalau misalnya ini gambar CD-ROM draft atau gambar ini kan gambar jaringan ini gambar CD-ROM ini bisa atau kalau kita mau bikin gambar folder sendiri tidak apa-apa atau kalau misalnya gambar ini berarti ini foldernya mungkin gambarnya ini berarti folder yang ter-inskripsi juga atau data-data rahasia nah itu saya dikasih gambar kayak gini jadi bisa kita atur kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita kemudian pusat aksi di sini adalah lokasi untuk melihat peringatan atau membantu menjaga windows tetap berjalan lancar ini di bagian ini dibagi menjadi bagian keamanan dan perawatan jadi pesan yang disolat merah ini harus ditandai dengan ditangani dengan cepat jadi warna kuning dan juga tugas yang direkomendasikan jadi ini ada di dalam apa namanya task manager ya mungkin di task manager kita coba lihat kalau ini event viewer bukan di task manager tapi di event viewer event viewer ini kalau di sini event viewer jadi ditandai nanti di sini misalkan di sini custom view atau windows lock di aplikasi di sini ada keterangannya di sini jadi ada yang ditandai dengan tanda seru ada yang ditandai tanda kuning ada yang ditandai warna merah merah berarti ini harus segera di atasi kalau ini masih janya informasi tidak ada warning warna kuning tapi ada juga yang merah ini tidak ada contohnya warna merah security set up ini tidak ada yang warnanya merah jadi ini warnanya hanya kuning saja nah ini merah error ada juga ini perlu ditangani kayak gini ini kalau errornya hanya sekali kayak gini berarti ini hyper V hyper V switch PM switch ini ada error ini pada saat menjalankan hyper V harus ada perlu penanganan jadi karena sudah ditandai warna merah kalau kuning ini masih warning ini ini dari sini ini biasanya kalau di server sangat perlu dimonitoring forward event ini forward event kosong kemudian Windows Firewall ini juga membantu mencegah serangan jahat ke komputer jadi memungkinkan untuk menyesuaikan pengaturan firewall jadi firewall ini perlu diaktifkan coba kalau sesekali Anda tidak mengaktifkan firewall pasti virus akan masuk dan yang lebih baik lagi kalau virusnya adalah ransomware dan ini disini firewall di komputer ini sudah sudah di ini ya sudah di apa namanya ini jadi sudah dirancang ya bahwa ini harus apa aktif ya jadi untuk firewall keamanannya jadi untuk firewall keamanannya itu harus harus aktif nah ini misalkan Windows Windows Security disini setting Windows Security disini ada firewall protectionnya saya disini pakainya ada Windows Microsoft Windows apa namanya Defender ya kemudian disini ada aplikasinya jadi ini kalau kita lihat isinya ini untuk scan virusnya scan virusnya disini ada ada macam-macam ya ada virus threat protection ada ransomware cuman disini tidak saya aktifkan no action need jadi disini tidak saya aktifkan ransomware ini sekarang sudah dilengkapi ini karena ini memang ini virus ransomware ini sangat bahaya ya dia mengunci mengunci meng-inscript data kita ya kalau sudah ter-inscript data kita sudah kita tidak bisa apa-apa ya jalan satu-satunya kita harus restore data kita dari backupan ya jadi makanya kita lebih baik mem-backup kemudian memungkinkan untuk menyelesaikan fitur firewall ini pengaturan firewall ini juga masuk ke izin program tertentu jadi firewall atau menonaktifkan firewall ya jadi kita perlu ini kemudian utilitas di control panel yang perlu kita atur juga ini power option ini power option ini kita bisa mengatur untuk setting powernya terutama kalau kita menggunakan laptop ya jadi kita kita atur di bagian power optionnya jadi disini ada di bagian power option power optionnya mana ketik aja disini power power jadi disini ada konfigurasinya ya ini additional power setup nah jadi kita bisa setting disini ini change plan setting kita bisa tentukan disini settingnya misalkan ya air disk baterai kalau tidak turun off atau tidak kemudian internet explorenya jala scriptnya kemudian ada usb nya ini kalau kita mau membuat kontrol aksesnya aman bisa juga ini usb usb setting usb nya pada saat menggunakan baterai itu usb nya dimatikan semua bisa juga jadi kalau misalkan pernah ini teman saya kerja ini seperti ini ya dulu dia bukan ngerja tanpa sengaja tapi saya tidak lupa mengembalikan jadi usb settingnya ini saya matikan pada saat ini pada saat on baterai jadi pada saat menggunakan baterai itu mati begitu kalau dipasang list ini adapternya pasang powernya baru usb nya baru berfungsi itu bisa juga pada saat usb nya atau ini mau dipakai untuk mengunci semua ya bisa ini dimatikan semua disable semua pada saat on baterai maupun unplug ini port usb nya tidak berfungsi semua disable semua tapi ya repot kalau kita menggunakan mouse yang usb jadi tidak bisa jadi bisa dicoba ya anda coba tapi kalau ini saya coba saya matikan ini nanti putus semua sound nya akan mati tim mouse nya akan mati karena ini sound saya pakainya usb keluar bukan pakai yang itu cek kemudian display ini juga sama turn off setelah berapa lama ini perlu diatur bisa juga baterainya nah ini baterainya pada saat critical itu berapa kemudian pada saat baterai action nya apa pada saat low ini berapa persen ya kemudian pada saat ini critical nya berapa persen ya cuman ini baterainya jadi kalau pada saat critical on baterai 20% nanti akan muncul low baterai low baterai critical nanti kurang dari 10% baru muncul ada critical lamunya semuanya yang terdup semua nah ini yang perlu bisa di diatur ya di apa namanya di bagian power kemudian di bagian sistem utility ya sistem informasi ya ini ini lupa terjemahkan ya ini pada bagian ini agak lupa 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 untuk di apa namanya di terjemahkan ya jadi pada saat ini pengaturannya kemudian device manager printer sound ini juga ada pengaturannya tersendiri untuk ngatur printer sound kemudian untuk utilitas misalnya wilayah program ini misalnya Windows 8 memungkinkan untuk mengontrol format angka mata uang mengatur wilayah zonanya ya ini juga perlu di setting kadang zonanya beda kita tidak bisa mengakses program-program tertentu ya jadi kayak misalkan program accounting atau apa itu harus di setting zona regionnya Indonesia atau apa jadi perlu dicaritahu kemudian home group dan jaringan untuk sharing data home group jadi komputernya masuknya work group atau masuk ke dalam domain jaringan ini pengaturannya juga ada di dalam kontrol panel kemudian administrative tool ini management komputer memungkinkan pengolahan banyak aspek komputer di komputer lokal ya ataupun remote jadi kita bisa dengan menggunakan administrative tool kita bisa ini management komputer kemudian apa namanya ini apa penampil cara riwayat mencatat riwayat aplikasi keamanan dan kemudian file lognya jadi kita bisa mencatat file log untuk memancakkan masalah kemudian ada apa ini jasa memungkinan pengolahan semua layanan komputer dan komputer jarak jauh remote dan layanan ini dapat dikonfigurasinya untuk memulai secara otomatis jadi settingnya untuk fiturnya di administrative tool kalau kita lihat masuknya di administrative tool disini masuknya mana ini control panel ini ada administrative tool isinya ini manunya ada discline up event viewer service tadi masuk service itu maksudnya jasa terjemahkannya salah service kemudian ada macam-macam jadi ini adalah kumpulan dari tools di administrative kemudian ada sistem konfigurasi konfiguration system konfiguration komputer ada ini jadi digunakan untuk mengidentifikasi masalah ya melayanan program kemudian monitoring log monitoring kerja ya diagnostik memori menampilkan gambar umum monitoring kerja jadi kita bisa monitoring ya dari sini juga nanti kan kalau kita pakai monitoring ya berarti ini nanti ini ada computer management terus ada monitoring jadi ada monitoring disini coba ya disini tidak performance monitor ini bisa kita lihat juga disini perf mon jadi dari sini kita bisa melihat monitoring tinggal yang mau kita monitoring apa disini kita tambahkan aja mau tambahkan apa memorinya rdisk jaringannya atau apa jadi kita tinggal add-kan aja jadi kalau misalnya kita tentang prosesor informasi prosesor informasi itu apa misalkan totalnya tinggal kita add aja oke nambah jadi nanti disini akan nambah banyak prosesor informasi jadi kalau kita kerja tapi ya ini untuk tujuan monitoring untuk menganalisa apa yang akan kita database juga bisa jadi adalah ini salah satunya untuk monitoring kemudian disk defrag disk defrag ini kalau rdisk sudah menggunakan ssd tidak perlu ini menata ulang menata ulang terutama partisi drive c karena apalagi kalau komputernya itu dipakai untuk sharing printer itu sangat apa namanya perlu sekali untuk dilakukan deprag tapi kalau ssd ini tidak membutuhkan deprag jadi dia tidak perlu karena dia bukan lagi disk tapi disini adalah penggunaannya adalah memori kemudian ada disk error checking ini memindai hard drive yang mencari struktur atau kesalahan permukaan disknya atau apa scanning disk scanning error checking jadi kita bisa nyari yang bad sector bisa ditandai supaya tidak ditempati oleh file kemudian sistem informasi ini menggabungkan informasi tentang perangkat lunak driver dan mengkonfigurasi perangkat kuras komponen komputer ke satu tempat ini ini bermanfaat untuk personal pendukung saat adanya permasalahan jadi untuk mendiagnosa komputer diagnostic tool jadi kalau disini toolsnya itu adalah masuknya adalah mungkin bisa juga resource monitor masuk ke situ kalau ini deprak kalau mau dideprak tinggal kalau SSD cepat kalau yang D ini mungkin agak lama karena ini kapasitas D saya ini apa namanya 1 Tera mungkin agak lebih lama kemudian untuk perintah disini ada informasi perintah untuk CLI misalkan untuk MS info jadi kalau tadi kan berbasis GUI berbasis GUI berarti kita pakai menu kalau ini berbasis perintah jadi kita bisa menggunakan CLI tidak menggunakan GUI jadi menggunakan run line open line jadi kita bisa mengetikan beberapa komen misalkan komen NDIAC Explorer MMC MS Info tapi kita harus hafal ini notepad track edit jadi harus hafal jadi kalau kita hafal jadi kita search disini nanti akan muncul aplikasinya misalkan saya dari sini munculnya disini misalkan notepad notepad maka disini langsung saya jalankan langsung muncul bukan notepad tapi tidak muncul di tempat anda nah disinilah ini kalau saya jalankan disini search disini petikan notepad dia langsung cari search nah ini muncul buka buka notepad jadi bisa langsung cari kemudian misalkan DDIAC D-I-C 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 tulisannya B tadi tulisannya salah tulisannya D-I-C D-I-C pakai D D-I-C D-I-C akan muncul akan muncul yes jalankan ini tadi kelewatan saya ulangi lagi D-I-C D-I-C cara ini kalau dari sini ini adalah tampilan dari ini apa namanya dari yang laptop kalau yang ini dari virtual yang ini dari virtual yang sementara yang ini ini dari laptop saya ini ada muncul display 1 display 2 jadi display 1 dia menggunakan ini internal memory nya ini yang display 2 dia ada lagi display 2 disini pakai apa PGA nya sendiri ya jadi PGA nya sendiri ini kalau PGA 1 ini PGA 2 ya kemudian disini kalau misalkan render ya ini soundnya ada sound 1 ada sound 2 juga ada sound 3 ya ternyata soundnya saya ini menggunakan banyak ini ya ini sound untuk dari monitor LG yang pakai HDMI kemudian yang 2 ini adalah soundnya untuk built in nya dari komputer kemudian sound yang ketiga adalah yang USB yang sekarang saya gunakan ya sementara input nya ada ini ada USB keyboard mouse ya ini dengan menggunakan ini kita bisa menganalisa ya ya kalau kita tidak tahu ya ini menunya ada di mana ya kita panggil aja namanya akan muncul kemudian virtualisasi dari sisi klien ini membuat apa namanya mesin virtual ya ini biasanya ada hyper-V virtual ya perangkat lunak mengelola VMware juga ada ya pakai VMware ya kalau dari disini saya pakainya adalah hyper-V ya jadi saya pakainya ini hyper-V jadi kalau saya mau create disini ya tinggal create saja disini new virtual machine ya jadi disini kita tentukan nanti virtual machine nya namanya apa ya ini kemudian nanti disini speknya apa gitu jadi kita bisa tentukan disini misalnya saya buat namanya disini Windows XP ya kemudian kita next ya next memory nya berapa kita pesan berapa disini misalkan 1 giga ya 1 giga ya ini kemudian jaringannya jaringannya apa misalkan default kemudian kapal size jadis nya yang mau saya pesan berapa misalkan saya pesan hanya disini nanti untuk 10 giga saja ya dan next install operation system nanti oke install nya nanti saja oke finish ya jadi ini baru membuat komputernya jadi kalau kita jalankan ya seperti ini jalankan gak bisa karena tidak ada apa namanya operating systemnya masih kosong ya tapi kalau kita mau lihat fiturnya disini setting ada ya disini jadi bios nya kemudian security nya memory nya processor nya ya kemudian IDE nya headdisk nya nah disini yang paling penting yang bisa kita upgrade disini adalah ini memory nya memory nya bisa kita naikkan kita ubah berapa ya tapi untuk mengubah memory nya ini kita harus latikan dulu ini ini tidak bisa harangin jadi ini kita harus stop dulu ya turn off dulu nah baru dari sini bisa setting nanti memory nya bisa kita ubah-ubah nah ini baru aktif disini baru bisa kita ubah-ubah memory prosesornya juga sama bisa kita ubah naikkan ya tapi harus punya batasnya ya kalau komputer kita itu cuman core i5 berarti core nya ada berapa nanti hanya bisa berapa saja yang dipakai ya itu ini untuk virtualisasi ya virtualisasi sehingga kita seperti saya ini menjalankan apa namanya ini server ini ini server ini juga saya jalannya dari itu virtualisasi saya shut down ya sudah tidak pengaruh karena ini yang mati adalah komputer virtualnya ya shut down jadi komputer virtualnya ini ya jadi komputer virtualnya ini kalau misalnya saya jalankan dos ya bisa ini windows server cuman ini windows server saya kasih nama beda-beda nanti di kelas selanjutnya ya ada mata kuliah pengelolaan administrasi server nanti saya menggunakan ini lebih prakteknya lebih menggunakan ini ya hyper-v ya ini jadi macam-macam teorinya adalah ini ya jadi kita menggunakan server disini disini ada hardware-nya hyper-v os-nya ada disini bisa banyak tergantung dari hardware-nya kemampuan hardware-nya dia mampu membuat berapa ya karena setiap kali satu ini dia akan memotong memori yang kita pesan nah itu jadi jangan sampai habisan saya pernah itu membuat penelitian ini pakai komputer core i3 ya memorinya 8 giga itu hanya bisa membuat maksimal sampai 5 5 atau 6 ya sementara yang ini core i core i5 memorinya 16 giga ini saya bisa membuat virtual itu sebanyak 16 17 ya sekitar 15-an lah 17 18 sudah tidak bisa sudah mentok tapi dengan catatan memorinya saya buat 5 12 atau 1 giga kalau saya buat 1 giga semua paling hanya 12 12 ya karena memorinya 16 11 giga potong 1 giga 1 giga untuk sistemnya sendiri disini komputernya harus minimal 4 giga saya create lagi sudah habis jadi seperti itu intinya kalau kita jalankan di hyper-V nya disini agak ada monitoringnya disini misalkan ini London London saya jalankan ya maka disini nanti akan muncul penggunaan memorynya ini penggunaan memorynya mungkin dilihatnya dari ini task manager dari task manager disini performance ini akan kelihatan memorynya jadi memorynya dipakai berapa disini akan kelihatan jadi memorynya tersisa berapa giga ini memory jadi 16 tadi kalau saya jalankan lagi misalkan let's go saya buka lagi disini ada dua yang running ada dua maka disini memorynya jalan lagi mana task manager nya kepotong lagi 12 potong lagi saya coba jalankan lagi ini saya tarik sini saja Denver saya jalankan lagi disini tat running maka disini memorinya kepotong lagi potong lagi kemudian saya jalankan lagi ini penggunaan memorinya sudah disini sudah empat ya hampir ini baru jalan tiga saya coba lagi jalankan lagi server lagi satu semakin lama semakin habis ya penggunaan memorinya jadi disini punya limit batasnya memorinya sudah hampir mentok habis 16 giga ini habis ini tersedia cuma satu setengah giga ini jalankan berapa ini satu dua tiga empat tapi kalau sudah buka semua ini nanti stabil turun lagi karena dia tidak ada proses jadi disini saya jalankan servernya ada berapa ada satu dua tiga ada empat empat ya ada jalan empat ini memorinya sudah mulai stabil tersedia 1,4 giga masih tersedia 1,4 giga 1,4 giga mungkin saya bisa jalankan lagi coba nanti kalau hang ya paling blue screen gitu ya blue screen udah mati memori tinggal berapa tinggal 800 sekian ini saya jalankan lagi sekali lagi udah tidak mau mestinya oh ini sudah tidak mau ini sudah habis file sehingga disini sudah tidak bisa jalan lagi ini sudah gagal jadi memorinya sudah kurang karena karena apa saya disini terlalu banyak memori dipakai untuk menjalankan aplikasi ini ada OBS untuk merekam segala macam sehingga disini hanya bisa mampu jalan 1,2,3,4 tapi kalau kondisinya normal saya tidak menjalankan apa-apa ini bisa sampai 12 12 virtual saya jalankan ini sudah tidak bisa ini karena sisa 1,5,3 sudah tidak bisa pakai jadi ini adalah contoh kalau misalnya kita menjalankan virtualisasi ini saya shutdown 1,1 saya shutdown 1,1 ini mati kemudian coba saya ini memorinya turun nambah lagi nambah turun karena setiap satu ini saya alokasikan adalah 1,3 saya shutdown lagi disini nah ini saya shutdown turun lagi ini tambah lagi bisa kemudian ini saya shutdown lagi juga akan diminta ganti password tidak 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 usah ini ya bisa shutdown sudah mulai berkurang memorinya apa nambah sisa memorinya nambah ini sudah mulai nambah kembali 4 sisanya 4 4 giga ini tinggal satu lagi ini nah nanti kalau sudah berarti dia mulai stabil nah karena saya ini menggunakan aplikasi untuk merekam ini sehingga ini agak terlalu berat disini jadi kalau disini sisanya hanya 4 giga jadi 16 giga itu sisanya kepotong banyak disini kalau mau kita lihat penggunaan memori yang paling banyak itu ada dimana kita lihat disini di proses ya di proses ini memori yang paling banyak ini desktop Windows Manager ada sekitar 4 giga kalau ini virtual machine sudah mulai berkurang ini virtual machine saya sadan semua tinggal tunggu memorinya nanti akan otomatis akan berkurang beras tinggal 4 giga ya gitu ini belum belum mati total masih ada satu yang running disini ada satu yang running nanti disini begitu ini off ini akan mati total disini alokasi memorinya adalah 1 giga ya oke kita lanjutkan ya ini saya tutup aja nah ini sudah mati kita tutup ini mulai kembali ke 3 giga sisanya ini nanti bisa turun lagi oke kemudian tingkatan preventif ini tindakan preventif untuk maintenance tindakan preventif untuk maintenance ini apa perlu di jaga juga ya terutama ini jadi rencananya bagaimana terutama di keyboard keyboard kemudian pembaruan driver prioritas perangkatan peralatan yang sangat apa perlu harus dijaga pembahuan driver ini update driver update OS kemudian membuat jadwal beberapa tugas ya misalkan menjadwalkan scanning jadwal update ini perlu jadi jangan sampai ya minimal defrag lah defrag itu sangat penting tapi kalau headdisknya kita sudah SSD tidak perlu tapi kalau masih yang headdisk itu perlu dideprag tapi biasanya defaultnya itu dia running otomatisnya dideprag running otomatis dan dia akan berjalan dengan sendirinya sesuai schedule kemudian restore point ini juga perlu restore point ini berisi informasi tentang OS program yang di install jadi kalau misalnya kita melakukan install maka dia secara by defaultnya dia akan membuat backupnya restore pointnya sehingga kalau misalnya terjadi apa-apa dia akan mengembalikan datanya itu secara otomatis jadi memungkinkan komputer ini untuk mengembalikan ke status operasi sebelumnya jika terjadi kegagalan kemudian backup ini backup juga sangat penting ya backup jika dilakukan dengan benar dan tidak perlu mencadangkan semua file kemudian Windows 8 ini ini menyertai ada backup file juga backup itu kalau di Windows ada macam-macam ya ada copy pickup ada normal pickup ada differential pickup ada incremental pickup ada shadow copy itu kalau nanti di mata kuliah pengelolaan administrasi server nanti itu akan ada bahasan sendiri ya tentang pickup kemudian menerapkan proses troubleshootingnya ini langkah-langkahnya sama seperti yang sebelum-sebelumnya identifikasi masalah tetapkan teori penyebab kemungkinan uji teori dan menentukan penyebabnya kemudian buat rencana tindakan untuk menyelesaikan masalah yang selanjutnya adalah verifikasi dan melakukan dokumentasi ini nah ini ini kesalahan ya ada kemudian ringkasannya ya mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk video pertemuan ke BAPIN 14 ya video pertemuan ke 14 kalau ada yang mau ditanyakan mungkin bisa ditanyakan disini sudah ada ringkasan sih sebenarnya ada ringkasan nanti bisa ringkas dan bisa anda baca-baca lagi dari referensinya ini itu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam hal penyampaian sampai ketemu pada pertemuan video selanjutnya terima kasih